Intro Sahabat perempuan dimanapun Anda berada Pesatnya kemajuan ilmu teknologi saat ini memunculkan banyaknya ide kreatif tanpa batas Dan membuka peluang profesi-profesi baru yang saat ini mulai digandungi oleh sebagian besar masyarakat Salah satunya adalah konten kreator yang memang memberikan banyak manfaat berupa edukasi dan juga informasi bagi sebagian luas masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa sahabat perempuan dimanapun Anda berada Senang sekali saya Ari Eka Sari kembali hadir menyapa Anda tentunya dalam program perempuan Kali ini kami akan menghadirkan wanita-wanita spesial perempuan-perempuan hebat Yang memiliki karir luar biasa dan mumpuni di bidangnya namun tetap memilih menjadi konten kreator Untuk itu ikuti kami dalam program perempuan Bersamamu ku akan dicintai dengan tulus Tanpa ragu ku akan memberikan cintaku Bersamamu kamu tak akan senduh Yakinkan kamu aku yang terbaik untukmu Luar biasa terima kasih Mbak Bunga iringan lagunya yang selalu setia juga menemani program perempuan ya Program perempuan ini jadi syahdu kalau ada Mbak Bunga ya Baik terima kasih Pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada dan sahabat perempuan dimanapun Anda berada Seperti yang sudah saya ungkapkan di awal tadi bahwa narasumber atau bintang tamu program perempuan kali ini adalah Perempuan-perempuan yang spesial yang merupakan perempuan-perempuan hebat juga yang memiliki karir luar biasa Dan profesinya di bidang masing-masing namun tetap memilih menjadi seorang konten kreator Tentunya dengan tema perempuan dalam dunia konten kreator Sudah hadir bersama saya Kita kenalkan langsung ini dokter gigi Dina Oktaviani Kita sapa terlebih dahulu beliau Wassalamualaikum Wr Wb Ini manggilnya apa nih dokter dok atau Mbak Gina aja Mbak Dina Dina aja boleh Oh Mbak Dina aja Jadi apa mulai di kesamping kakak dokter giginya Biasanya malah dipanggil Mimin Oh Mimin Iya admin kan Iya dan pemirsa pasti tahu dokter gigi Dina atau Mbak Dina ini Atau Mimin boleh disebut Ini merupakan konten kreator dari makan pakai receh Nah pasti semuanya warga kota Palembang Sumatera Selatan khususnya sudah tahu ya Karena memang followersnya sudah mencapai 90 ribu ya Mbak Iya Alhamdulillah Alhamdulillah luar biasa sekali Namun sebelum saya berbincang langsung dengan Mbak Dina ini Kita saksikan terlebih dahulu Viti beliau berikut ini Menjadi seorang dokter gigi yang kini memiliki dua orang anak Dina Oktaviani tetap memilih menjadi seorang konten kreator yang sudah lebih dulu membesarkan namanya Kecintaannya terhadap dunia kuliner membuat ia memiliki ide kreatif untuk menciptakan akun media sosial Makan pakai receh Yang kini followersnya sudah mencapai 90 ribu lebih Assalamualaikum Sore hari ini kita mau nyobain aneka makanan dari Dapur Piyo Ini adalah brandnya dari Pempel Pani Perempuan yang juga pernah bekerja sebagai radio producer for daily program di Play FM Palembang ini Juga ternyata pernah menjadi dosen di Akademi Kebidanan Seperti apa sosok dari dokter gigi Dina Oktaviani Kita saksikan dalam program perempuan Luar biasa itu tadi sedikit gambaran yang mungkin sebagian besar masyarakat sudah tahu ya Bahwa dokter Dina ini merupakan konten kreator dari Makan pakai receh Palembang ya Dan kita langsung ngobrol aja sama beliau Mbak Dina Apa kabarnya sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat Makan terus Mbak kayaknya? Iya betul Luar biasa Mbak saya ini tertarik ya Ini menurut saya Mbak Dina ini cocok sekali untuk program perempuan kali ini Yang insya Allah menginspirasi untuk kita semua sahabat perempuan dimanapun Anda berada Mbak, aku ingin tahu sedikit tentang profile Mbak Dina sebagai dokter gigi terlebih dahulu Sebelum menjadi konten kreator Karena duluan ya dokter gigi ya Justru duluan konten kreatornya Oh iya Oh salah saya Mungkin boleh dijelaskan perjalanan karirnya terlebih dahulu Jadi sebenarnya sebelum konten kreator tuh se-viral sekarang Se-up sekarang Kita dulu membuat konten itu hanya karena iseng Maksud hati tuh ingin mindahin foto dari handphone ke memory kan penuh tuh Karena dulu belum ada e-cloud ataupun ada pun masih mahal ya Kayak website-website yang buat nyimpen Jadi kita tuh mempikir gimana ya caranya Foto-foto di handphone ini bisa dipindahin Tapi bisa kita lihat lagi aksesnya-aksesnya Terus kita buka tuh bikin Bikin akun instagram yang emang kan buat foto-foto Buat nyimpen-nyimpen foto Akhirnya bikin lah Karena kebanyakan yang saya foto tuh makanan Nah kita simpen lah Kira-kira enaknya dikasih nama apa ya Galeri makanan saya ini Karena dulu itu masih anak posan Jadi mampunya hanya makan recehan Yang dipinggi-pinggi jalan street food lah kalau sekarang kaya bayi Akhirnya kita buat makan pake receh di Palembang Makan pake receh di Palembang Itu waktu masih jadi anak posan tuh Masih kuliah, masih koas Jadi disesuaikan ya dengan kondisi Betul Nah ketika kita bikin itu Kok banyak yang terinformasi Banyak yang jadi racuan Eh jajan ini disini ternyata ada yang murah Jajan ini disini disini Jadi orang dulu gak tau siapa yang bikin Adminnya gak tau siapa Tapi followernya tiba-tiba udah nambah Sampai ketika sudah 10.000 follower Mulai tuh banyak yang ngundang Banyak yang ngirim ke rumah Bisa bantu di review gak Bisa di test food gak Iya Bahkan dulu tuh aku masih belum Punya red card untuk dibayar-bayar tuh belum Jadi kayak dateng tuh dateng aja Karena emang kita mau bantu Emang kita suka gitu Jadi ketika sudah lulus koas Akhirnya jadi dokter gigi Content creator nya ini udah terkenal Udah besar Jadi gak mungkin Iya gak mungkin stop Malah justru kayak nambah Ini baru ya Oh ternyata Berhubungan Karena dokter gigi Dengan makan yang pake gigi Itu berhubungan Jadi Lebih Lebih percaya lah followernya Kalo misalnya aku sudah bantu review Karena emang udah tau Tesnya sama kan Seleranya sama Dan aku juga yang Ngejaga kesehatan gitu loh Jadi makanan-makananya gak sembarangan Gak semua makanan aku Gak semua makanan viral aku review Karena gak semua yang viral-viral Kayak bong-bong makanan itu aku Bikin kontennya Enggak Jadi sekalian mengedukasi Ketika aku emang udah punya ilmunya gitu Baik Oh jadi dunia konten creator Terlebih dahulu Dan itu sebenarnya tidak sengaja ya Betul Jadi ya dari kondisi Kemudian hobi Hobi makan gitu ya Betul Membuatlah konten Makan pake receh Betul Baik Luar biasa Jadi ini lulus Menjadi seorang dokter gigi ini Sejak kapan? 2000 Berapa ya? 2017 Aku lulus ya 2017 Untuk dokter gigi Karena kemarin tuh Sempet ngambil S2 dulu Oke Jadi S1 kemarin selesai 2011 Kita fokusin ngambil S2 dulu Di kedokteran NUN juga Kedokteran NUSRI Ambil fisiologi kedokteran Lulus 2013 Terus lanjut ke profesi Lulusnya 2017 Terus lanjut ke profesi Sementara Langan pake receh aku bikin dari Juni 2015 2015 Oh berarti selang 2 tahun Terlebih dahulu Jadi emang kos dulu Jadi sempet ngekos nih di Palembang Aku dulu tuh emang Anak kosan Dari Indralaya Oh baik Terus ke Palembang Terus Akhirnya menetap disini Karena dipinang oleh orang sini Oh baik Karena dipinang oleh orang sini Iya Dan akhirnya Nah ini kan Saya juga Kontak-kontakan juga nih Sama Mbak Dina Katanya baru pulang Dari Jam 1 malem ya Untuk praktek Nah ini gimana Untuk mengatur waktunya Sebagai dokter gigi Dan sebagai content creator Jadi sebenernya gini Kalau untuk mengatur waktu Kita gak bisa Gak bisa semuanya Emang kita semua kerjain Jadi Kita manage energinya Jadi kita atur energinya Yang mana yang kayaknya Harus dikerjain hari ini Kita fokusnya disitu Jangan Kayak misalnya aku hari ini Mau ketemu bayi nih Pasien gak mungkin Aku kerjain juga pagi Jadi aku alihin ke malem Atau kalau misalnya Nanti ternyata ada undangan Pasien yang biasanya Kita bisa dari 5 Sampai 8 Sampai 10 Kita batasin sampai 4 Terus yang untuk Untuk yang ketemu Sama visit Ataupun restoran Batasin 2 jam 3 jam Gitu bayi Jadi pintar-pintar mengatur Waktunya ya Betul Takutnya juga kalau misalnya Itu kita yang sakit Iya Betul bener Oh my god Hei Ya Allah Cek Nia Pak Ayu ini lah Kadang-kadang aku gak setuju nih Ngapu Cek Nia Gileran sungguh ngangkat tolong Cek tolong Gileran bak kepes Cek tolong Ya Allah Ini giliran duduk-duduk di kape Katiknya nanggil tadi tadi Oh ya Allah Cek Maafkan lah Cek Iya Jangan rajuk Cek Nah Bukonyo Astagfirullah Jangan rajuk Cek Kita ngobrol dikit Cek Bukeran perempuan Ini juga pemirsa juga pasti sudah banyak tahu bahwa Cek Nia ini salah satu konten kreator yang terkenal dengan HRD viralnya ya Bener gak Cek ya Bener Nah Namunya Namo panjangnya Rizky Kurniati Soputan Kalau kita sebut nama itu pasti orang gak banyak kenal ya Cek Nia ya Indah 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 Dokter jarakannya Indah Kesar Namanya Semangat Kita juga ngobrol sama Cek Nia Keker Tapi Pemirsa Jangan kemana-mana dulu kita saksikan Viti dari Cek Nia Keker Berikut ini dulu Dan Ya ibu di Keker Iya m aku bu sakit kemarin ya iya bu sakit bu tuh serat sakit ya bu kalau aku kawit kunjung undangan serat sakit ini jadi koya ini kita apa asmal bu bengek itu sepacang aksen akses terima memiliki nama lengkap Rizky Kurnyati Soputan ibu dari dua orang anak ini lebih dikenal di dunia konten kreator dengan panggilan ceknia keker style dan gayanya yang humoris mendukung ia dan suaminya untuk berkarya sebagai konten kreator yang dikenal dengan HRD viral aku nak bertibu ke mana caranya biar kau tak berhenti pegawai Nek ke gaji aku loh oke il il bu di yono bu di yono bos kau yang sering upir kau yang tidur kan kati otak bekerja sebagai non-PNST di lingkungan pemerintah kota Palembang di bidang pelayanan ternyata mendukung karyanya sebagai konten kreator karakter yang ia perankan sebagai HRD viral ternyata relate dengan berbagai kehidupan nyata yang dialami oleh netizen nya seperti apa sosok dari konten kreator HRD viral ini kita saksikan ceknia keker dalam perempuan luar biasa Nah itu keseharian dari ceknia ceknia keker dan juga fitinya ya jadi sebagian besar masyarakat kota Palembang juga pasti tahu ya HRD viral makan pakai receh nah jadi itu udah followernya udah lumayan lah banyak udah udah luar biasa nah dokter dina kita ngobrol dulu sama ceknia ceknia nanya nanya apa Mbak Yik kalau nanya nomor kening agak di belakang Mbak Yik luar biasa ceknia kita ngobrol tentang ceknia ceknia ini kan sebagai honorer di pemerintah kota Palembang lah ya mungkin masyarakat juga belum banyak tahu ternyata honorer di pemerintah lho kota Palembang tapi juga memilih sebagai konten kreator ini boleh diceritakan awalnya cek mana ceknia awalnya itu bermula dari waktu WFH sebenarnya WFH di tahun 2020 jadi banyak kegiatan di rumah hehehe 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 jadi karena hobi mungkin karena hobi jadi awalnya buat-buat konten konten suami istri yang gak jelas itu sebenarnya awalnya hehehe 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 cuman ternyata di lirik sama pada waktu itu kepala eh apa namanya opi eh apa camet ya camet kami beliau support katanya coba terusin baik kayaknya lucu deh yang macam itu dan akhirnya kemudian di situ keterusan buat video oh pada saat itu followersnya gimana udah 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 hehehe 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 masih banyak jari nih hehehe hehehe bisa deh itu parah dulu dulu ditodong pokoknya kawan-kawan di kantor kami todong belum ya like komen hahaha seperti itu ya memaksa ya memaksa dulu awalnya jadi konten suami istri kemudian keterusan ini sampai sekarang jadi konten HRD viral nih ini ceritanya gimana hehehe 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 ngeri-ngeri ya gue ini jadi konten viral itu berawal fenomena pada saat itu banyak pegawai yang dipotong karena hujan nah yang absen walaupun pada saat itu ada apa namanya cuaca lah ya hujan deres pada waktu itu tetep dipotong nah disitu kami ngangkat tema itu sih sebenarnya kayaknya mewakili semua perasaan para pegawai jadi ya hehehe jadi itu loh banyak yang bolo karena mewakili perasaan setiap pegawai bahwa saat itu bener-bener bener-bener nah tapi cantik ya aslinya Cenia ya kalau misal kita lihat di di IG nya ya lebih ke mana media sosialnya apa IG akunnya IG dan TikTok sama ya dokter Dina juga IG dan TikTok aku mulai dari IG terus sekarang kan emang kita mirroring ke TikTok jadi video-video ya emang di IG kita posting juga di TikTok gitu baik nah ini kan apa ya boleh dikatakan betah ya menjadi konten kreator dan sulit untuk ditinggalkan nah ini ada faktor apakah apakah memang faktor cuan kah atau seperti apa boleh dijelasin dulu dokter Dina dan dokter Dina iya boleh jadi sebenernya kalau dibilang cuan bahkan dari awal mula tuh emang gak ada uangnya tapi karena kita suka karena kita suka terus tiba-tiba ada yang terbantu entah itu dari yang pebelinya dari penjualnya ketika terbantu tuh itu rasa senengnya yang lebihin ketika kita dapat uang ya apalagi ketika misalnya dari yang cuma punya outlet warung bisa buka cabang oh itu senengnya luar biasa jadi apalagi follower itu sudah banyak kan seluruh segitu banyaknya dan kalau ditinggalin kan kayak kita menyanyiakan sesuatu loh padahal kita memberikan sesuatu informasi yang mungkin bisa jadi amal jariah jadi ya itu jadi emang kadang ada bosennya ya bayi ya tapi inget lagi awalnya kenapa niatnya apa emang membantu orang jadi kalau misalnya bosen lagi ya berhenti dulu jangan dipaksa tapi nanti ketika emang udah kangen karena suka tadi dikerjain lagi gitu jadi karena memang ingin memberikan manfaat luas dampaknya luas untuk masyarakat tadinya nah kalau C&A sendiri kok ketagihan kalau C&A tuh awalnya dari hobi sebenernya hobi hobi menghibur dengan konten komedi kan jadi ketika orang komen lucu itu kayaknya wow iya saya dapat duit 271 triliun kan oh iya senangnya senang sekali ya keterusan dan akhirnya walaupun bener ada bosennya sebenernya tapi ketika followers nge DM gitu mana C&A ada update nah bener disitu kayaknya rasanya iya bener satu konten kita tuh ternyata bisa mengubah mood mereka iya betul oh iya aku tuh masuk yang terhibur dengan konten C&A bener kalau bibi ini nyebelinian saling bolo juga ya bibi ini nyebelinian ya bila bisa berobat dokter gratis bisa nanti ya oh iya kalau emak itu aku juga C&A iya iya oh iya aku tuh ngeliat C&A yang di konten itu ya Allah untung aku pegawai dari kantoran ya kalau misalnya harinya sih ada gak langsung perasaan waktu nak nutuk rayinya gitu gak ada ya gak ada ketika ketemu orangnya langsung paling Masya Allah ternyata emang semua itu kreatif hanya kebetulan konten iya dan kreatif banget dia bisa ngubah image nya itu Masya Allah kreatif nah itu kan susah ya itu terbilang ide kreatif yang memang betul-betul mahal original gitu ya dari C&A maupun Dr. Dina nah idenya untuk menciptakan sebuah ide itu tidak mudah awalnya gimana untuk memperoleh ide itu seperti apa karena paling susah kalau misalnya iya 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 yang pertama berdasarkan pengalaman pribadi berdasarkan pengalaman tapi tidak semua konten dari pengalaman pribadi iya biasanya dari tapi kan juga kadang terbatas ya Nia bener makanya dari followers yang suka komen atau nge-DM cek tolong cek buatin cek parodinya kayak ini jadi aku tuh bisa nyindir atasan aku cek nah gitu-gitu oh gitu ada permintaan seperti itu ada yang cek itu banyak cuman kadang-kadang ini kayaknya skip deh ya ngeri aku takut kake ada yang tersenggung di kantor kami gitu kan baik-baik-baik kakek dulu lah gitu jadi itu cek Nia juga gak kenal permintaan Matiza gak kenal sekali jadi memang mereka meminta bener ide itu kemudian tertuanglah ide itu iya jadi kalau yang muncul dari pengalaman pribadi cek Nia itu sendiri ada? ada ada juga ada sebagian lah tapi gak banyak sebagian gak banyak baiklah kalau dokter Dina gimana kalau aku kalau dulu mungkin kayak kita biasa aja jajan bikin jalan terus ngerekam segala macam tapi kalau sekarang tuh udah banyak banget konten makanan iya betul bisa dari mukbang dari warnanya betul dari tempatnya bahkan yang kayak makan panci makan seblok sepanci itu bisa dibuat kontennya jadi tinggal kita pilih aja yang mana sesuai dengan follower kita mana yang sesuai dengan mereka kaget dan mana yang emang baik untuk diviralkan maksudnya baik untuk disebarkan jadi kadang kan gak semua konten viral tuh baik tuh disebar betul kalau menurut aku ya iya betul betul apalagi untuk aku yang emang bukan nyari viral segala macam kayak gitu apalagi kalau misalnya follower aku tuh rata-rata yang seumuran bayi jadi kayak ibu-ibu anak satu ibu-ibu anak dua terus pekerja-pekerja muda gitu jadi emang beda dengan ketika followernya tuh anak-anak remaja anak-anak ABG jadi jajanannya juga beda gitu sih tapi kan kalau Mbak Iliad ya untuk Dr. Dina ini klasifikasi menu makanannya yang diviralkan itu dari yang bawah sampai atasnya iya betul iya sekarang kan jadi bisa merambah semua kalangan nah itu seperti apa kan bisa merambah ke millenial nih kalau yang muda ya kayak anak besar iya nah itu gimana? jadi emang sebenarnya kita kurasi juga kan kita cobain dulu kalau ketika enak rasanya rasanya enak harganya masuk akal terus ketika kita makan juga gak ada efek yang aneh-aneh ya betul gak bikin diare segala macam nah itu udah boleh lah kita list kan ataupun ketika emang ada yang viral viral terus kita cobain rasanya juga enak harganya masuk akal kadang malah kita undang untuk ikut festival gitu jadi emang yang viral-viral itu sebenarnya kan kayak makanan lama kadang ada yang muncul lagi ya atau makanan baru yang kayak pancong tapi tinggal di tinggal dikasih topping aneka isi itu kan sebenarnya makanan lamanya dimodifikasi untuk viral lagi jadi gak semuanya harus ke Jepang-Jepangan ke Korea-Korean gitu jadi ya semuanya yang asal baik dan halal itu insyaallah bisa lah kita bantu promosinya baik nah ini tentu juga kita melihat juga ya melihat dan juga membantu membantu bisa boleh dikatakan bisa membantu juga para pelaku UMKM kuliner nah saat ini ada gak yang mulai tertarik dengan konten-konten Cek Nia dan Dr. Dina kemudian menggaet untuk kerjasama seperti itu Cek Nia dulu Cek Nia boleh akhirnya digaet untuk kerjasama nih untuk program menaikkan rating misalnya seperti itu ada gak? boleh gak apa-apa kalau untuk kolaborasi Alhamdulillah sudah bareng TPRI oh iya iya TPRI media nomor satu bangsa hehehe ini nak minta diperpanjang kontrak ya hehehe iya terus kalau kayak untuk beren ambasador aduh kalau untuk membantu mengupkan media sosial mereka jadi jadi memang sudah ada ya sudah minta endorse gitu ya hehehe jadi effortnya luar biasa juga ya untuk ini kalau yang impersonate tadi ada mbak di salah satu komedian juga sih yang pernah impersonate tapi itu kemarin disentil sama ini sebenarnya followers ini nurut-nurut nih katanya di taknya cuman kan gak lemah kami ngomong kok gak mirip-mirip alhamdulillah kalau itu jadi inspirasi iya betul iya bener gak boleh marah ya kita kita memberikan inspirasi buat orang banyak memberikan manfaat yang lebih luas kan alhamdulillah disyukur rezeki gak akan kemana juga iya betul betul baik kalau dokter Dina gimana dong kalau aku ya alhamdulillah dari beberapa tahun ini bikin akun itu jadi udah beberapa banyak sih banyak resto-resto yang baru buka minta tolong dibantu promosinya lebih dikenalkan tapi karena mungkin waktu aku terbatas jadi aku sekarang malah lebih fokus untuk bikin management jadi ngumpulin anak-anak bibit-bibit baru influencer baru yang bagus-bagus yang baik-baik untuk bisa bantu lagi karena gak mungkin aku gak mungkin aku sampai umur 40-50 betul betul jadi sudah ada kepikiran jamka panjangnya regenerasi baik kita skip dulu obrolan kita menarik nanti kita akan lanjutkan lagi sebelum itu kita dengarkan lagu dari Ayura Bunga berikut ini Nama selalu panjang di waktu aku merindukanmu karena cinta tercipta datangnya dari dalam hatiku kau jadikan aku ini wanita yang kau pilih untuk jadikan kasihmu dan kau pun telah aku pintar setia sepertiku hanya waktunya tiba aku aku percaya penuh kau kan buatku bahagia karena cinta tercipta datangnya dari dalam hatiku kau jadikan aku ini wanita yang kau pilih wanita yang kau pilih untuk jadi kekasihmu dan kau pun telah aku pintar setia sepertiku hingga waktunya tiba luar biasa luar biasa terima kasih Mbak Bunga ini berbicara mengenai pilihan cek Nia dan dokter Dina ini kan masing-masing sudah punya pasangan hidup masing-masing ya nah aku boleh menyentil kesana sedikit ya ini ke lebih ke personal kehidupan keluarga seperti itu kan berarti suaminya sudah memilih nih cek Nia sebagai istrinya dokter Dina sebagai istrinya nah seperti itu awalnya seperti apa apakah memang suami ini sudah tahu pekerjaannya di awal ataukah memang apa namanya hehehehe karena apa apa ketemukan cinlock ketemu pada saat cinlock sama-sama di satu lingkup yang sama atau seperti apa kalau aku kebetulan kemarin ketemunya di seminar keagamaan kayak ISQ gitu kan luar biasa iya terus serius tertarik serius justru Makan Pakai Receh itu lahir ketika kami jalan pacaran lah ya pacaran terus jajan pacaran jajan pacaran jajan terus kerjanya nah itulah jajan-jajan itu yang aku masukin di akun Makan Pakai Receh jadi emang dari awal dia beliau sudah tahu bahwa aku emang kalau dulu orang malah mikirnya alay ya ih alay sih ngapain foto-foto orang dulu gitu jadi dia dengan sabarnya ya berpacaran dengan cewek alay ini yang sebelum makan di foto dulu kalau misalnya makanannya rusak ngambek oh gitu iya jadi udah paham baik bahkan ketika aku udah mulai diundang udah mulai rame yang ngirim makanan beliau yang bantu ngerekam bantu foto baik jadi betul-betul support jadi udah paham betul apalagi ketika menghasilkan cuan ternyata ya iya oh tambah support ya luar biasa betul jadi emang bener-bener itu kan restu dari suami itu juga memang penting ya iya jadi itu bentuk rezeki yang luar biasa support dari suami nah kalau cek niya juga seperti apa kalau kita tahu sebenarnya pasangan fenomenal juga ya ini HRD viral ini karena cek niya sama kiai budi 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 iya 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 kan cewek kan kayak gitu kalau baru-baru iya dia nak makan aku basing kak oh gitu dia suka dengan kepiuran ini tadi keluguan tadi keluguan tadi keluguan yang menjebak bisa jadikan sesosok istri dan ibu yang baik untuk anak-anakku ya pikir suami tadi ya beneran setelah membina rumah tangga kan ya baru tahu oh gitu oh jadi konten creator ini belum belum ya jadi ketika sudah menikah baru sudah menikah baru muncullah ide-ide kreatif iya awalnya suami itu sebagai kameramen awalnya oh tapi berarti di support juga di support di support di support ketika orang kenal cek niya akhirnya dia ini latah cek masuk ke lah cek aku di frame sekali-sekali gitu oh iya 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 akhirnya ya kayak gitu dia masuk ke dalam frame akhirnya itulah dikenal ya cek ya iya budi kiai budi kiai kek niya keker keker itu sebenarnya dari mana sih? kalau keker itu kan kemarin kita kerjanya di kecamatan baik kebetulan camatnya ini kan melek teknologi jadi ada beberapa RT atau kelurahan yang mempunyai potensi seperti kayak punya tempat apa sih namanya Kampung Sayur dulu di Bukit Kecil ya Kampung Sayur nah beliau pesen ini kayaknya kalian berdua nih kan muka-muka gak tau malu gitu depan kamera iya kan jadi cobalah keliling maksudnya gitu loh cari di kelurahan mana nih yang bisa kita angkat sebagai kampung kreatif karena memang program pemerintah pada waktu itu kan untuk memajukan kampung iya jadi pada waktu ke leading nah ketemu kita berdua mereka selalu bilang gini nah ini tukang ngeker tukang ngeker gitu ngeker jadi keker kamera itu ya ngeker akhirnya jadi jargon iya tukang ngeker iya tukang ngeker lah akhirnya jadi jargon jadi cek keker cek keker orang tuh taunya cek keker kalau di kecamatan iya cek keker bukan ngeker oh iya oh bukannya bukan ngeker baik oh jadi seperti itu akhirnya berjalanlah sampai sekarang dengan saling support tadi ya suami dan istri iya oke kalau kedepannya ini gimana kira-kira mau suami kalau dokter dunia suaminya ikut in frame seperti kai budi oh enggak oh di balik layar aja di balik layar oh jadi mensupport mbak nianya aja mbak dinanya aja mbak dinanya aja iya ketukar iya oh jadi support mbak dinanya aja support aku aja dari balik layar karena kalau dia ikutin nanti repot gitu ya nge-video dia kan pas video kita pula nge-video kita sendiri aja iya udah capek ya oke kalau anak-anak kalau ceknya di mana sudah ada 4 ya eh,,, 2 salah caih ya dua hihihi ada pasang laki-laki dua pasang laki laki dan perempuan anak orang lain mungkin dari tinham si konyol ya ha 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 nggak cuman dua dua cekau dua cekau dua coek cewek ah nara Jewek kalau dokter sienna cowok dois cekauk dua nah ini gimana membagi waktu dengan keluarga khususnya dengan anak anak nih mengingat kesibukan masing-masing orang tuanya Mostly kalau aku jadi ketika memang sudah di rumah bener-bener fokusin di rumah kadang Sabtu minggu kita tolak visit keluar ya biar bisa main sama anak-anak ada satu hari lah emang kita kasih ke mereka terus kalau misalnya emang jatuh mereka libur sekolah kita liburan sebatas pergi ke rumah neneknya di Lampung atau kayak pergi ke mongol mereka juga udah seneng gitu karena kan anak-anak covid ya anak-anak covid yang nggak pernah keluar nggak pernah diajak keluar jadi emang sebenarnya dasarnya ketika mereka lahir sudah jadi anak rumahan ketika keluar rumah tuh juga menghabiskan energi mereka jadi mereka emang lebih seneng quality time di rumah asalkan mereka main asalkan mereka main ada aku di deketnya mereka tuh udah seneng mereka jadi kayak misalnya bunah-bunah ini ada gambar ini oh iya gitu nah terus bunah-bunah lihat ini ini iya gitu nah jadi mereka tuh seneng kalau misalnya kita ada di samping mereka aja ketika main satu ruangan aja sama mereka nggak perlu ikutan main cuman jagain mereka kesediannya ada kita gitu udah seneng jadi mungkin happy ya karena orang tuanya punya kesibukan kemudian ketika memberikan waktu khusus untuk anak-anak ya pasti mereka happy dan anak-anak aku tuh udah paham jadi kalau misalnya ada makanan yang datang ke rumah bunah ini mau direkam ya gitu mau di foto dulu ya jadi nggak langsung dimakan udah paham bahkan yang tua yang kelas 1 sekarang tuh kayak ngikutin bunah mau bubang kayak ya oh udah ada bakat-bakat gitu iya mau bubang jadi dia rekam pake tab sekolahnya dulu kan tabnya tuh kan buat sekolah online dulu nah pake tabnya dia rekam bubang sendiri dikirimnya video lucu sih kadang anak-anak emang meniru orang tuanya ya jadi copy paste betul-betul orang tuanya kalau kayaknya gimana kalau kami kan kebetulan Senin sampai jamat kerja mbak jadi malem kumpul sama anak-anak ngambil job satu minggu oh gitu mau gimana lagi karena nggak bisa beli waktu kan kalau kita izin di kantor kan nggak enak karena kita pelayan masyarakat betul ya kayak gitu sih ya karena kan endorse kita nggak juga rame-rame amat kan jadi ya bisa lah di schedule lah di sabtu gitu oh gitu jadi di setiap sabtu dan minggu nah ini sabtu minggu kan juga terpakai untuk kerja juga berarti gimana waktunya untuk anak-anak pulang kerja biasanya sama anak-anak oh pulang kerja sama anak-anak tapi kan kadang-kadang nggak setiap sabtu minggu kita ngonten ya kadang-kadang anak-anak udah request komennya mah besok mah mau berenang oke jadwal kosongin jadwal gitu untuk anak-anak jadi kontennya ini kalau dari Senin sampai Jumat sampai sore kontennya kapan? di hari sabtu minggu sabtu minggu aja kayak buat stock video gitu langsung banyak nge-take videonya tapi kalau memang ada yang viral ya terpaksa langsung bikin sakur basi kalau saya betul iya iya bener kayak misal kejadian-kejadian viral biasanya impersonate ya? iya nggak bener impersonate jadi ada memang bener-bener sekarang ini kalau misalnya viral sering impersonate ini kayak yang apa namanya yang sudah top artis itu seperti siapa? Rina Nose oh iya iya kalau Cenia lebih ke seperti itu kah arahnya? atau enggak? kalau kayak impersonate dia lebih ke profesional gitu ya iya meniru orang ini kayak nyanyi kayak gitu-gitu ya kalau Cenia lebih impersonatenya ke kejadian ya? iya bener jadi kejadian yang tengah viral seperti apa kemarin yang lagi viral itu Sambu jadi di impersonate itu kemudian itulah baru yang booming luar biasa nah kita ngobrolin masalah konten kreator ini kan banyak sekali konten-konten kreator mulai bermunculan karena memang nggak bisa dipungkiri era kemajuan teknologi saat ini memang mengharuskan kita juga melek teknologi sehingga muncul juga profesi-profesi bahkan anak kecil aja kalau kita tanyain sekarang mau pengen jadi apa? konten kreator ya? nah banyak banget gitu dan sudah punya idola masing-masing nah kalau Cenia dan dokter Dina sendiri melihat fenomena ini kan nggak semua mendidik loh ya kita yang kita sedihkan adalah tidak semua konten-konten itu baik ditonton apalagi oleh anak-anak nah ini fenomena ini menurut dokter Dina gimana? jadilah satu yang mendidik jadilah satu yang mendidik ketika kita sudah ketika kita sudah jadi satu yang mendidik kita berharap ada yang terinspirasi untuk ikutan bikin yang baik lalu menyebar jadi ketika yang viral dan yang menghasilkan cuan itu lebih banyak yang tidak baik jadilah satu yang baik walaupun itu tidak menghasilkan apa-apa jadi kan setidaknya kita tidak menyebarkan hal-hal yang buruk gitu jadi emang banyak yang viral, banyak yang followernya itu cepat banget naik dengan konten-konten yang mohon maaf nih buang-buang makanan, masak yang berbebihan jadilah tetap yang baik yang sesuai dengan apa ya sesuai dengan kita mengendorse UMKM kecil yang tanpa dibayar kita jajan sendiri yang kita borong dagangannya ya kayak gitu-gitu dan di situ juga ada kok beberapa yang memang sudah punya follower besar pun yang followernya banyak pun yang menginspirasi kayak gitu tetap ada makanya kayak saya yang kayak saya mungkin bisa dibilang masih kecil ya kalau untuk saya Indonesia itu juga terinspirasi dengan orang-orang yang punya follower besar dan tetap berkonten baik seperti itu dan berharapnya konten-konten yang baru memunculan ini juga baru pikir oh ternyata viral gak selamanya baik dan kalau saya pribadi yang baik ya konten konten kita baik pun masih di nilai jelek masih di komen haters itu saya sedih gitu kan saya kayak rasa loh emang saya bikin salah apa kok yang di komenin badan saya itu kita udah kontennya baik aja masih di haters komen itu ya apalagi kontennya jahat atau jelek atau tidak baik kalau bisa aman-aman aja lah gitu karena jejak di digital kan gak bisa di hapus enggak bisa di hapus bener nah kalau jeleknya menanggapi fenomena seperti ini banyaknya konten-konten tapi itulah susahnya dok ya karena mayoritas mereka menyukai hal yang seperti itu tapi kalau jeleknya kan ini apa sih yang emang kasusnya kan jadi relate kadang emang susah sih kalau misalnya kita tetap pengen gitu ya kita makan seblok sepanci padahal perut kita cuma semangkuk yang ngabisin sepanci itu siapa iya benar bu bazir ya jatuhnya itu makanya jadi kadang kalau misalnya endorse pun banyak makanan yang dateng itu kita datengnya ramean wapun di shoot cuman aku doang setidaknya yang dibuat itu tidak bu bazir cuman yang emang disenengin sama netizen Indonesia yang seperti-seperti itu karena mereka seneng untuk berbicara kasar di komen seneng untuk mengatang-ngatai di komen karena mereka merasa oh ternyata hidup orang ini lebih buruk dari kita katain yuk katain yuk gitu padahal mungkin yang bikin kontennya itu adalah karena karena emang si brandnya pengen diviralkan seperti itu sesuai brief betul 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 yang lebih baik pada waktu itu salah satu tempat makan lah mau mengendorse kami tapi dengan maksudnya sesuai dengan scriptnya mereka seperti kayak ngeprank gitu loh tapi kayak beban moral gitu ya bukan jadi kita gitu loh ya boleh cari duit tapi gak gini juga kali kan jadi pada akhirnya kita tolak jadi pernah menolak juga ya tapi dalam hati insya Allah nanti Allah ganti lah rejeginya semela iya luar biasa nah ini memang berbicara netizen kita gak bisa juga menghat mulut-mulut netizen ya baik haters maupun yang memang betul-betul follower sejati yang suka pernah gak sih mengalami hal yang paling ya menurut cnnya dan dokter dina yang paling apa ya boleh dikatakan paling menyakitkan gitu ya dari mulut-mulut netizen gitu yang komen ini gimana terus gimana cara mengatasinya kalau aku kalau sudah dibilang karena sudah 9 tahun bersosial media iya aku udah dari 2014 sampai 2024 ini yang komen jadi dari sekian banyak komen baik yang keingetnya yang komen jahat yang bilang ih gendut ih modelnya pesek katanya ih makan terus ih badannya kayak gentong kadang-kadang yang memang ih kayak babi nah itu kalau misalnya kita lagi down lagi sedih karena kalau wanita ada hormon-hormonnya gitu kan ada masa-masanya dia yang gak semangat yang butuh jadi ketiba tiba-tiba baca yang kayak gitu itu udah langsung kayak gak mau bikin konten lagi oh ilang moodnya iya ilang mood sedih emang aku salah apa aku pedikatin kayak gitu tapi setelah kumpul sama temen-temen ya disemangatin lagi terus aku refleksi diri itu jadi sebenernya gini mereka kenal aku enggak mereka tau aku enggak mereka ngatain aku ya itu sebenernya ngatain diri mereka sendiri jadi balik lagi bukan mereka berarti followers yang aku maksud untuk aku edukasi dan aku informasikan jadi ya jangan sedih cuman gak ada karena satu komen tiba-tiba kita gak ngelanjutin niat kita yang udah bertahun-tahun itu cuman ya emang sedih tuh manusiawi gak bisa dipungkiri pasti sedih gitu cuman kadang kalau lagi senengnya dibawa lucu aja tapi kalau lagi sedihnya dibawa nangis nangis gitu kan karena siapa sih mbak yang dikata-kata yang sampe body shaming kayak gitu pernah aku enggak gitu jadi ya itu makanya jadi aku ngerasa kita konten bagus kita konten baik dan bagus aja masih dikatain jadi emang bener-bener kayak oh kalau misalnya aku mau aku kan kadang latah jadi kan megang pisau karena makan stick tuh aku pernah makan pakai tangan kiri karena kan rendah pun di tangan kiri itu aku langsung di dm dari netizen bagus kan sebenernya mengingatkan jadi emang jadi kayak oh akunya juga harusnya lebih hati-hati jadi apalagi untuk yang komen-komen netizen yang makannya jangan pakai tangan kiri makannya harus baca bismillah dulu segala macem kita terima dengan baik cuman kalau yang positive shaming itu yang bener-bener aduh emang luar biasa mulut netizen tapi kalau gak kalau bukan mereka yang komen insightnya gak naik tuh tapi oh jadi kita ambil positifnya aja untuk menaikkan betul betul kalau kayak kami kalau haters itu biasanya banyak di aplikasi yang satunya bukan instagram dan tiktok ya biasanya tapi suami yang selalu support oke kalau tidak ada mereka itu gak akan naik karena dia ngeliat tapi sebenernya mbak Yi ya Allah kan aku ini kan orangnya paling kepikiran kalau orang komen emang gila ibu ini aku pikir segala dia hanya menyerang karakter kan cuman kadang-kadang ini ih suamiku kan tampak lebih muda 50 tahun daripada saya oh gitu jadi kayak mereka tuh suka memen ih gak lah ih punya bini cek itu gitu padahal kalau aku bilang ini nih gara-gara apa aku nyari duit eh ngerangi laki jadi tutup jadi gimana solusinya ini sebenernya suami sih nyabarin sudah tidak usah dibalas nanti tambah panjang karena bener kita public figure ya public figure apa namanya komen kita itu sedikit apapun pasti disorot ya kayak fenomena kemarin ada kan sempet disorot juga sedikit pick up karena menyamaratakan honorer dan kena impasnya juga kami di DM sedih sebenernya padahal kan kita pelayan masyarakat yang tidak semuanya sama sedih juga sih bayi disamain apalagi kita mau main dikit mulai eh sudah lah cek nah ini kan berbicara cek niya dan dokter dina ini kan memang bekerja sebagai pelayan masyarakat sebagai dokter sebagai honorer ASN yang di kantor kelurahan yang bener-bener sering berinteraksi dengan masyarakat nah ketika masyarakat bertemu langsung nih dengan para konten kreator ini gimana reaksi mereka eh kok HRD viral kok kayak gini oh rumahnya kayak gini ada gak yang pernah seperti itu misalnya oh makan pake RCL rumahnya orangnya seperti ini nah ini gimana cek niya dulu deh kalau alhamdulillah alhamdulillah saya yang bentuk karakter ini memang agar tidak dikenali orang jadi banyak ada tiga yang gak dikenal karena mbak Iyi saya ini kan orangnya agak selengean kalau kemul itu anak-anak bercantin anak-anak semahal itu kan kadang-kadang misalnya jepit baik malu kalau di ngomong ih itu kan yang konten kreator iya malu kalau di ngatur lurah kebanyakan mereka tidak mengenali saya tapi ada yang mengenal ada biasanya dari dinas dinas biasanya dinasan nasib dan pari juga kan wah cek niya gitu kan seneng sebenernya bayi tapi mana alisnya iya itu mana alis viralnya kan gak mungkin pake alis kayak gitu ngantok kayak gitu biasa lah tapi kita sebagai publik figure juga kalau seandainya ada orang yang kita sedang menghadapi pelayanan jadi kayak ada rem jangan marah kalau kena viral kita mati akhirnya baiklah komunikasi contoh juga sih sebenernya iya bener pambil figure ya iya pambil figure ya iya pambil figure ya iya kalau aku emang dari awal sudah membentuk image mimin itu adalah ramah baik karena emang seperti itu gitu kan gak gak yang kita pura-pura baik di depan baik di kamera senyum ternyata di belakangnya judas tuh gak apalagi emang basic aku adalah pelayanan kan jadi ketika ketemu ih dokter ini dokter makan pakai receh kan iya karena rata-rata mereka juga emang follow tau aku dari makan pakai receh ketika ketemu sebagai pelayanan dokter gigi BPJS juga di klinik K24 Simopatal jadi mereka bener jadi kayak mereka seneng dengan mereka tempat ngomong oh BPJS tuh bisa ketemu sama dokter selebgram kayak gitu lah jadi banyak dong pasiennya Alhamdulillah kalau BPJS banyak ya iya iya sehari bisa 20 tapi rata-rata ya satu dua aja yang kenal itu pun yang ngantar anaknya cabut gigi goyang segala macam karena minta foto kita tetap melayani seseperti apa yang mereka mau karena ketemu di tempat makan pun mau minta foto tetap iya padahal aku juga heran minta foto sama aku kadang bukan artis iya padahal kayak gitu padahal kayak gitu jadi mau makan yang aneh-aneh mau teriak-teriak mau misalnya lepas sama temen-temen kadang ngeliat dulu ini tempatnya rame nih nanti kalau misalnya ada yang rekam kan apalagi sekarang kan jaman rekam-rekam kirim vira-vira min min jingok na min min jingok na min iya bener-bener iya jika dia memang harus akhirnya ada pagar tersendiri juga ya untuk diri untuk berbuat juga jangan sampai dilihat orang karena kita sebagai contoh kalau orang kan kenal sama suami sebenarnya mbak Agi tadinya? suami kan kalau di konten kan dia siur dia kayak gitu kan pernah ada sih kejadian waktu itu di pasar 16 jadi beliau ini lagi kita ada ambil beberapa shoot tadi jadi dia pegang kamera apa sih satang kamera di belakang jadi ketika lewat dia bilang eh ini kayak budi yang viral di tiktok mana bu HRD gak marah-marah di belakang gitu mbak dengan yang gak polos polos aja gitu ada bu HRD ini belakang terus dia bilang ah gak sombong ya orangnya kayak kalau image-nya kan gak segalang itu akhirnya mereka yang tadinya mau marah-marah gitu kan sel baik karena memang dunia dunia media sosial dunia ini dunia tipu-tipu dunia maya betul ya betul ya jadi memang kadang apa yang kita lihat tidak sesuai dengan belum tentu kenyataannya dilihat mungkin buruk ternyata orangnya eh ramah bagus bagus cantik luar biasa mungkin sedikit pesan untuk masyarakat khususnya warga Sumatera Selatan ya yang menonton program ini gimana dokter Dina sedikit saja kalau aku mungkin lawas ya nasihatnya ketika kita tidak bisa menemukan orang baik jadilah orang baik ketika kita tidak bisa menemukan contoh yang baik jadilah contoh yang baik gitu daging gitu jangan jauh-jauh dari Tuhan jangan jauh-jauh sama orang udah cukup luar biasa cnnya sedikit karena programnya wanita perempuan jadi untuk para perempuan ya boleh mungkin untuk para perempuan yang ada di seluruh Indonesia yang pengen pengen jadi content creator ya dimulai aja dulu dimulai aja dulu jangan ragu jangan ragu mau tunggu beli kamera lah tripod lah dimulai aja dulu dari HP tapi paling tidak memberikan edukasi dan positif untuk masyarakat luar inilah konten-konten yang memberikan manfaat untuk masyarakat luar luar biasa pemirsa sahabat perempuan dimanapun anda berada semoga tayangan ini memberikan dampak dan manfaat dan menginspirasi anda semua di rumah dan jangan lupa saksikan terus program perempuan setiap hari sabtu pukul 20 waktu Indonesia Barat akhirnya saya Areka Sari mewakili kerabat kerja perempuan undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kukira kukira kita akan bersama begitu banyak yang sama latarmu dan latarku kukira kukira takkan ada kendala kukira ini kan mudah kau aku jadi kita terima kasih kasih saya yang memakas benar kini sudah bijak istimewa entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita 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 tak bersama kukira kita akan bersama begitu banyak yang sama latarmu dan latarku kukira takkan ada kendala kita kukira kukira kan mudah kau aku jadi kita kukira kita akan bersama begitu banyak yang sama latarmu dan latarku kukira kukira takkan ada kendala kukira ini kan mudah kau aku jadi kita kukira kita akan bersama kita 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 kukira kita Terima kasih.